Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sudah sangat berkurang Jadi ya touch screen Jadi pesan sendiri disana Bayar sendiri disana Self service banget lah Memang masih ada orang yang memasaknya Kalau kita makan Tetapi sudah Saya berpikir ya 2-3 tahun ke depan Mungkin orang itu pun juga sudah tidak ada lagi Karena semua robot yang mengerjakannya Jadi kita ke airport Misalnya semuanya check in Nggak ada human interaction Check innya sendiri Masukin bagasi ya sendiri Imigrasinya ya sendiri Semuanya otomasi Jadi Perubahan itu real Sudah terjadi di depan mata kita Bagaimana perusahaan-perusahaan Bisa menyesuaikan diri Dan itulah sebab kita mau memulai Berbicara mengenai transformasi Kepemimpinan dan budaya organisasi Leadership dan Culture transformation Dan ini bukan hanya bicara di level Organisasi ya Mas Daryl Saya tahu bahwa pendengar kita Dari Smart Motivation Program ini Ada juga yang mungkin Tidak bekerja di perusahaan Tetapi self-employed Bahkan ibu rumah tangga Dan doa saya Dimanapun Anda berada Bahkan kalau ada yang mendengarkan Di dalam penjara Doa saya untuk Anda Have peace Damai sejahtera Hadir bersama dengan Bapak dan Ibu Kita menghadapi semua ini Dengan tenang Dengan iman Sesuai agama masing-masing Bahwa kita bisa melewatinya Kenapa? Karena perubahan itu Sudah terjadi sejak dulu Kala kok Industri 1.0 2.0 3.0 Semuanya kita lewatin Yang penting adalah Harus ada agility Harus ada adaptif Dan bagaimana Kepemimpinan budaya organisasi Penting di dalamnya Itu yang kita akan bahas Bersama dengan rekan saya Pak Cevi Seorang CT Emerge Yang juga bersama kita pagi ini Oke baiklah Nah seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Eloy Zaloku tadi Di sesi pertama Dan di menit-menit awal pastinya Akan ada kesempatan bagi Anda Yang juga ingin merasakan Bagaimanakah kira-kira Proses penampingan nanti Bersama dengan para CT Emerge Menjelang bulan Tahun depan ya berarti ya Pak Eloy Yang sudah mulai belajar Pak Eloy menyiapkan aset ilmunya Dari sekarang ini Oh iya 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 Nah hari ini kita akan fokus Pada transformasi Kepemimpinan Dan budaya perusahaan Saya belum kenali nih Salah seorang Norsebertamu kita Beliau ini juga seorang Kandidat MBA Dari School of Business Management Institute Teknologi Bandung Yang sudah tidak asing lagi Berasal dari Bandung pastinya Ada seorang Certified Theocentric Motivator Ada Pak Cevi M.A.C.T.M Selamat pagi Pak Cevi Selamat pagi Mas Dario Baru dengaran suaranya Harus break nih ya Nanti kita bahas lebih jauh Tentang bagaimana sih Leadership and Culture Transformation ini Apa itu sebetulnya Culture atau budaya perusahaan Dan juga masih banyak yang hal kita bahas Termasuk bagaimana sih Proses budaya sebuah perusahaan terbentuk Nah kami juga mengundang Anda Berinteraksi di 0812-1112-959 Untuk SMS dan juga WhatsApp kami Dan juga bagi Anda yang mau telepon Silahkan telepon kami ke 021-634-3417 Kami segera kembali Oke kita masih bersama Anda Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Dan tamu ngobrol kita hari ini Seorang Certified Theocentric Motivator Ada Pak Cevi M.A.C.T.M. Yang beliau juga adalah seorang Kandidat MBA dari School of Business Management Institute Teknologi Bandung Dan kami mengundang interaksi Anda Di 0812-1112-959 Baik SMS atau WhatsApp Bahkan telepon kami ke 021-634-3417 Nah tema hari ini adalah Tentang Leadership and Culture Transformation Transformasi, kemimpinan, dan budaya perusahaan Oke tadi di awal sudah dikatakan Bahwa ternyata kita masih menyimpan Sebuah misi yang harus dituntaskan Di tahun depan gitu ya Pak Eloy Tentang hal yang berhubungan dengan Kesempatan bagi para teman-teman UMKM Untuk bisa merasakan juga nih Bagaimana sih motivasi yang terbentuk Dari hati sendiri Walaupun itu pemicunya ada pihak ketiga ya Atau third party-nya Pak Eloy dan juga tim CVM Nah kita akan fokus dulu Tentang sebuah culture atau budaya perusahaan Tapi mungkin di sesi kedua ini Kita perlu sedikit elaborasi Sebetulnya culture atau budaya perusahaan itu Seperti apa sih Pak Eloy? Alright, jadi Semana listeners dan sahabat sonora Topik kita Leadership dan Culture Transformation Tetapi kami pagi ini bicara culture-nya dulu ya Karena leadership kita sudah sering bahas Di waktu-waktu yang lalu Walaupun kenapa munculnya leadership and culture Karena kedua hal ini tidak mungkin dipisahkan Nanti kita akan lihat Bahwa leadership yang hebat Itu memang akan sadar atau tidak sadar Sengaja atau tidak sengaja Sengaja itu membangun Bahkan meruntuhkan culture itu sendiri Dan mari kita lihat dulu Bicara mengenai budaya Kenapa ini penting dan apa itu Peter Drucker itu pernah memberikan Satu kalimat yang bagus sekali Beliau mengatakan bahwa Budaya memakan habis strategy Culture eats strategy for breakfast Sebetulnya kalimat itu Memang mengatakan kepada para pembaca Para decision makers di seluruh dunia Bahwa membuat strategi itu penting Tetapi jauh lebih penting adalah Memikirkan mengenai budaya perusahaan Kenapa? Karena ini pasti ada hubungannya dengan Apa yang pernah disampaikan oleh Ram Caran Bahwa 70% of strategy 70% dari strategi yang pernah dibuat oleh decision makers Oleh para pimpinan pemimpin-pemimpin perusahaan Ternyata tidak pernah dieksekusi dengan baik Hanya 30% yang tereksekusi dengan baik Nah kenapa kok 70% tidak tereksekusi Itu pasti ada hubungannya dengan culture perusahaan Walaupun demikian Saya sendiri tidak terlalu setuju Dengan kalimat yang tadi itu Yang mana budaya memakan habis strategy Saya lebih setuju kepada Neil Docey dan Lindsay McGregor Yang mengatakan bahwa Janganlah ada pemisahan antara strategi dan eksekusi Begitu ya Justru mereka mengatakan Strategi dan eksekusi Itu harus disiapkan serentak di dalam perusahaan Dan yang menjadi pengikat di antara keduanya Itu nanti bicara mengenai leadership Makanya di capstone Itu kita fokusnya pada strategy leadership execution Jadi strategi harus dibuat Strategic planning harus dibuat Walaupun kita juga belajar bahwa Strategic planning sudah tidak bisa lagi 3-2 tahun Karena perubahan begitu cepat Tetapi tetap harus dibikin Walaupun itu hanya untuk 12 bulan ke depan 2019 Kita planningnya kemana Ini kan kick off meeting di mana-mana Tapi sebetulnya apakah kita jelas Tahun 2019 kita ngapain Nah kalau sudah jelas pertanyaannya Tereksekusi atau tidak Bagaimana supaya tereksekusi Maka leadership manager-manager yang above Harus disiapkan Nah itulah inti daripada Leadership and culture transformation Di beberapa perusahaan Kita membantu untuk Menolong mereka Bikin strategi Iya Tetapi bagaimana supaya Eksekusi juga terjadi Kita bantu Nah di tengah-tengahnya Siapa yang mengeksekusi Pada akhirnya adalah Manusianya Dan kita harus menolong mereka Untuk menjadi manusia-manusia Karyawan-karyawan Manager-manager Yang having the right mindset Now the right mindset Buat kita adalah Leadership mindset Nah karena itu Semana listeners dan semapa sonora Apa itu budaya Ya berbicara mengenai Asumsi dasar Kebiasaan umum Perilaku bersama Dalam berespon Dan bekerja sehari-hari Jadi ini adalah Asumsi-asumsi dasar Ada kebiasaan-kebiasaan umum Kenapa kau menjadi Asumsi dan kebiasaan Karena itu sudah dilakukan Berulang-ulang Dan ternyata Hasilnya baik dan benar Sehingga ketika nanti Ada karyawan baru masuk Itu seperti Ya itu Disampaikan secara sadar Atau tidak Secara verbal atau tidak Bahwa This is the way We do things around here Ini adalah cara kami Bekerja berpikir Membuat keputusan Di perusahaan ini Atau di department ini Department ini Berarti ada subculture Jadi kalau ada Di antara pendengar kita Wah merasa Nggak bisa pak Pimpinan tertinggi saya itu Nggak mikir itu yang begini-beginian It's okay Karena Anda bisa-bisa Membuat subculture Jadi khusus di divisi Department yang Anda pimpin Itu bisa dibikin Culturnya Sehingga bisa betul-betul perform Dan akhirnya nanti Menjadi kesempatan buat Anda Untuk berkembang di tempat itu Bahkan di tempat lain Saya pikir mungkin Pak Cevi Ada beberapa hal yang ditambahkan Silahkan Pak Cevi Ya terima kasih Untuk kesempatannya Jadi Sebetulnya Culture itu apa gitu Dan mengapa penting Yang Yang pertama adalah Sebetulnya Ini bagian dari Employee Engagement Oke Nah Employee Engagement itu adalah Bagaimana karyawan itu Menginginkan budaya tempat kerja yang positif Ya Mereka itu kan Orang-orang yang bekerja itu kan Mencari Peningkatan peluang Dan kolaborasi di sana Dan ini merupakan Aspek dari Budaya organisasi Oke Nah jadi Ini penting sekali gitu Kalau karyawan itu kan Aset Dan kalau mereka sangat kuat Terlibat Ini akan mempengaruhi hal lain Salah satunya Adalah Mempengaruhi Otomatis Pada bagian finance Aspek Yaitu bagaimana penjualan Karena Galup Di surveinya Di 1,4 juta orang employee Dia katakan bahwa Kalau perusahaan yang terlibat itu 22% saja Itu akan membuat mereka Keuntungan itu Jauh 2 atau 3 kali lipat Meningkat Itu kalau 22% Wow Padahal kan kita tahu Surveinya itu kan di bawah Nah ini kalau engagement itu Karena kebanyakan sekarang itu Kita bisa bilang Silo minded pak Silo itu begini Ini departemen saya Saya bikin proyek Menurut saya aja Menurut departemen saya Misalnya finance Marketing I don't care about Another department Sehingga kalau dihubungkan Di align Itu gak jadi Satu bentuk bangunan pak Mereka semua Masing-masing begitu Nah Lalu yang lain adalah Culture itu berhubungan Dengan rekrutmen Karena kita tahu Biaya rekrutmen itu Sungguh luar biasa besar Tune over Karyawan Di zaman millionaires ini Tinggi pak Jadi kalau Menurut survei Millennials itu kan Dua tahun Kalau baby boomers Setujuh tahun Kalau gen X itu Lima tahun pak Jadi Ya Semua orang Atau semua Owner Atau pimpinan Sudah tahu nih Tune over itu Besar sekali gitu Nah kalau Culture perusahaan itu Baik Otomatis Tune overnya kecil Dan jangan lupa Ada yang paling hebat Yaitu Attract talent Jadi culture perusahaan yang Baik Yang employee engagementnya Baik Yang setiap orang bisa Mengeluarkan budayanya Di dalamnya Itu akan Attract talent-telan Dari luar pak Dan menurut saya Itu tidak bisa Bagaimana ya It's about a future It's about Motivation Budaya satu perusahaan It's about engagement Ini banyak hal pak Inovasi di sana Dan kalau dihitung nilainya Itu Luar biasa pak Baik Sebentar Saya mau ke Pak Eloy Sebelum kita break Tadi Pak Eloy mengatakan Subculture Pak Cevi juga mengatakan Adanya Silominded Ini kan dua hal Yang seperti itu Memang Faktanya itu Terjadi di banyak perusahaan Ketika subculture dibuat Sedangkan divisi lain Punya silominded Yang sangat luar biasa Ini pertanyaannya begini Apakah memang Culture utamanya itu Yang diciptakan Sama pemimpin tertinggi itu Memang perlu disosialisasikan Lebih jauh ke bawah Sehingga subculture-nya pun Tidak menghadirkan Atau menghasilkan silominded Silominded lainnya Oh right Jadi sebetulnya Kalau kita bantu Teman-teman di luar sana Ya kan kita harusnya Mulai dari misinya dulu sih Jadi Misi dari organisasi itu apa Misi itu berbicara Menurut alasan Kenapa perusahaan ini Pernah didirikan Mission statementnya Mesti jelas Itu juga School of Thoughts ya Ini aliran berpikir Karena kalau kita melihat Sembilan dari sepuluh perusahaan Itu selalu memulai Visi baru Misi dulu Ya 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 Tapi kalau kita perhatikan Seringkali Misi yang mereka jelaskan Itu lebih kepada Strategi Mencapai visi Jadi Ya sudah lah Kita tapi karena itu Aliran berpikir umum Maka kita tidak berani Mengatakan itu salah Karena ya Itu sudah umum diterima Tapi sebetulnya Kalau saya ditanya Saya lebih menerima Aliran berpikir yang kedua Walaupun kurang populer Tapi aliran berpikir Yang kurang populer ini Dimulai dari Misi dulu Baru visi Baru strategi Jadi misi itu Tentang Kenapa sih Perusahaan ini Mesti hadir Nah tapi Dari sisi individu Mission Personal mission statement Itu juga mesti hadir Jadi sebetulnya Kenapa sih Eloy Pernah lahir Alasan saya lahir Itu My personal Mission statement Jadi kalau saya Mengatakan Eloy lahir Dan hidup Untuk menolong individu Menemukan tujuan hidup Dan potensi terbaiknya Kemudian dilatih Menjadi pemimpin terbaik Yang bisa menentangkan Kebaikan kepada banyak orang That's my personal Mission statement Nah harusnya Perusahaan punya Mission statementnya Nah itulah yang di Cascade Diturunkan Dialign Sampai ke level Office boy Jadi dari misi Ke visi Misi adalah Alasan kenapa Perusahaan ini Mesti hadir Visi Itu membantu Anda Tentang arah Yang hendak dituju Itu bisa 1 tahun Bisa 3 tahun Bisa 10 tahun Strategi Memberitahu Anda Cara untuk sampai di sana Tapi budaya Yang didasarkan pada Values Nilai-nilai inti perusahaan Itu adalah Asumsi dasar Kebiasaan umum Perilaku bersama Di dalam Mengerjakan strategi Yang sudah Ditetapkan tadi Kalau strateginya dikerjakan Visinya Visi jangka pendeng Menengah Panjang tercapai Dan kalau itu Dicapai Maka misinya Berarti terfulfill Jadi itu ada Runtutannya Sehingga Yang tadi saya bilang Subculture Itu bisa hadir Di divisi Di rapat teman Masing-masing Karena saya ketemu Dengan beberapa klien Yang mengeluh terus Kerjaannya Jadi manajer-manajer Nggak bisa Pak Ya sebetulnya Anda bisa memulai Dari Lingkungan terdekat Anda Untuk menciptakan Oke Kan kita mesti punya Visi Atau kita punya Target divisi Lalu kita punya Strateginya Lalu nilai-nilai Apa yang kita Mesti hidupin Di divisi Atau di department ini Itu subculture Oke Berarti bisa dikatakan Ini semua akan bermuara Ke misi perusahaan Yang utama itu tadi Oh exactly Memang kalau kita Bantu sebuah perusahaan Kita pasti memenulai Mereka dulu Dari What is your mission statement Dan itu sudah strategi Baik Baik Berhenti dulu Sebelum kenyang nih Nanti kita sama lagi Di sesi berikutnya Dan bersabar Untuk Anda yang sudah Kirimkan pertanyaan dan komentar Di line SMS dan Whatsapp kami Nanti kita coba Maksimalkan di sesi berikutnya Tetap bersama kami Ya terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Dan tamu ngobrol kita Seorang certified Theocentric motivator Pak CVMA CTM Beliau juga adalah Kandidat MBA Dari School of Business Management Institut Teknologi Bandung Terima besar kita Masih membahas tentang Leadership and Culture Transformation Transformasi Kemimpinan Dan budaya perusahaan Tadi sudah ditekankan Berkali-kali Seperti apa sih Sejatinya culture Atau budaya perusahaan Dan kenapa itu penting Bahkan tadi sekilas Sudah disinggung Sama Pak Eloy Tentang proses budaya Sebuah perusahaan terbentuk Nanti Walaupun nanti kita akan coba Detailkan lebih lanjut lagi Dan terima kasih Buat Anda yang sudah Kirimkan komentar Di SMS Center Dan juga Whatsapp kami Pak Eloy Pak CP saya mau izin Satu dulu ya Ini dari Bapak Syarifudin Sufri di Padang Selamat pagi Pak Sderil Pak Eloy Dan juga Pak Cevi Budaya perusahaan Yang bagaimana Pak Yang bisa diterapkan Dalam organisasi Yang saat ini Memiliki gap kompetensi Yang cukup tajam Dimana Gen Y Ada 70% Gen X nya ini 20% Dan Baby Boomers nya Masih 10% Terima kasih Ini Baby Boomers nya Udah masih 10% nih Pak Eloy Gimana kira-kira Untuk bisa menerapkan Budaya dalam Sebuah perusahaan Yang gapnya Cukup tajam Terima kasih Bapak Kita mau bicara Mengenai Tiga hal Yang bisa dikatakan Culture yang baik Jadi Ini nanti Pak Cevi Bisa bantu Jadi Yang pertama Itu memang Harus disebut Itu strong culture Nah kalau Strong culture Ini adalah budaya Yang kuat Dalam artian Itu terlihat Dan dapat diukur Dari kinerjanya Selama ini Bukan hanya Dari sisi financial Tapi juga Tadi disampaikan oleh Pak Cevi Misalnya dari sisi engagement Karena ini Itu menjadi Lima hal Yang menjadi Keuntungan Ketika culture itu Dibangun dengan baik Jadi kalau punya Strong culture Itu artinya Engagementnya baik Engagement itu Employee engagement Keterikatan Kepuasan Senangnya Happinya Para karyawan Bekerja di perusahaan itu Dan itu akhirnya Financial successnya Pasti akan mengikuti Jadi secara financial Keuangan Profit Keuntungan Itu pasti Lalu recruitmentnya Itu juga pasti akan terbantu Retentionnya Dan sampai pada Attraction Jadi retention Attracting Dan attracting people Jadi mengajak orang Mau masuk perusahaan kita Dan retain people Untuk menjaga mereka Supaya jangan keluar Itu adalah Lima hal Di dalam Yang kita sebut sebagai Budaya yang strong Tadi Nah tapi kemudian Budaya yang strong Pak Cefi mungkin Mau menambahkan Dari hal yang kedua Dan yang ketiga Ada relevansi Dan ada dari sisi Adaptifnya Silahkan Pak Cefi Oke jadi terima kasih Pak Jadi budaya yang strong Itu biasanya Orang sadar Nggak sadar Sebetulnya perusahaan Yang sudah berjalan Itu sudah terbentuk Budayanya Nah nanti kita lihat Apakah budaya itu Kuat atau tidak Oke Biasanya sih yang paling umum Kan kita lihat Performance dari financialnya Padahal itu belum tentu Ada hal-hal lain Nah tapi kalau dikatakan Udah oke Sebetulnya ada pertanyaan besar lagi Yaitu yang level yang kedua Apakah budaya itu Sudah relevan atau tidak Ah Relevan itu berkaitan dengan apa Berkaitan dengan Apakah budaya itu Sudah pas Apakah budaya itu Tidak ada gap Yang tadi dibilang Apakah perkembangan jualan Beaman kan terus berubah Ada industry 4.0 Ada IOT Internet of Things Ada penemuan-penemuan baru Selera konsumen yang berubah Multigenerasional Multigeneration Yang tadi ditanyakan Nah apakah budaya yang sekarang Masih relevan nggak Nah itu perlu menjadi awareness Dari pimpinan Nah biasanya di Capstan Kita ada namanya Assessment Namanya Kita sebut Culture Profile Culture Profile Jadi assessment Yang kita buat Yang kita bangun Dari Capstan Consulting Itu Untuk melihat Apakah Budaya Dari si pimpinan itu apa Misalnya dia condongnya Ke Profile A Gitu Nanti kita Assessment juga Pimpinannya Pak Biasanya si suite Manager Atau COO Apakah pimpinannya Juga sesuai nggak Lalu kita Survei juga Karyawannya semua Nah kalau Misalnya DHS survey itu Ada convergent Yang luar biasa Atau Ada menyebar Begitu Pak Tidak terlihat jelas Itu artinya Perusahaan Budaya di perusahaan itu Belum terbentuk Pak Orang itu nggak tahu Budayanya apa Contoh begini Pak Saya paling kesel Kalau misalnya Datang ke Sebuah hotel Lalu disana ditulis Value perusahaan Adalah misalnya Customer intimacy Tapi saya udah berlangganan Kesana selama Tiga bulan Dan dia belum tahu Nama saya Pak Artinya budaya Core value dari si Owners itu Nggak nyampe Sampai saya juga bingung Kita udah datang Berkali-kali Ke hotel tersebut Dan kok Belum dipanggil namanya Padahal disitu Jelaskan Kadang-kadang ditulis ya Di pajang Nomor satu Customer intimacy Nah itu jelas Pak Itu ada gap Gitu Nah itu harus menjadi Awareness Pak Ini bicara soal value Gitu kan Nah belum bicara soal Strategi Belum bicara soal Banyak hal Pak Operational excellence Dan seterusnya Nah budaya yang ketiga Adalah Apakah budaya Yang level ketiga Pak ya Jadi itu relevan atau nggak Kalau misalnya udah relevan Yang paling hebat adalah Budaya yang Adaptive Nggak Saya katakan Adaptive itu adalah Budaya saat ini Mampu beradaptasi Mampu menyesuaikan Mampu mendeteksi Segala perubahan-perubahan Yang ada Ini mirip dengan Ilmu dari Risk management Pak Artinya Kalau kita punya Culture yang begitu agile Sampai-sampai bisa Melakukan mitigasi Resiko Pak Termasuk yang resiko Di tadi Multi generation Itu keren banget Pak Dan itu nggak banyak Perusahaan-perusahaan Seperti itu Karena pimpinannya kan Kadang-kadang Mohon maaf Pak ya Para pimpinan Para leaders itu Kadang-kadang habis waktunya Adalah dengan Mengerjakan yang namanya Rutinitas Pak Padahal sesuatu yang inovatif Sesuatu yang berkembang Sesuatu yang Level-level mereka itu Berpikir yang namanya Non-rutin Pak Atau kita bilang Strategic gitu Kadang-kadang Waktunya habisnya terlalu lama Dengan yang namanya Rutinitas Padahal rutinitas itu Sebetulnya hal yang Harusnya sama Pak Ya ya Yang membuat kita berkembangkan Yang non-rutin Nah itu harus menjadi Perhatian bagi leaders Nah kami bisa membantu Pak Padahal itu Pak Kadang-kadang orang butuh Pihak ketiga Untuk membuka Open-mindednya Anything lah Bisa denger radio Smart FM seperti ini Atau membaca buku Atau bicara dengan orang Yang ahli Nah itu penting sekali Oke Saya ke PL dulu ya Tapi kalau untuk bisa Mengatasi gap kompetensi Seperti apa? Kan Baby Ubers juga ada Gen X ada Bahkan mungkin juga Millennials itu sekarang masih ada Oh ya Kita bisa memulai dari Understanding Dan kemudian Adjusting Karena kalau Minggu lalu kan Dengan Pak Aroma Kita udah berbicara Tentang Kira-kiranya Yang menjadi karakteristik Dari masing-masing Generasi itu Yang namanya Millennial seperti apa Kita gak usah mengulang lagi lah X dan Baby Boomers Seperti apa Tetapi kalau dilihat Sebetulnya apa sih Yang mesti dilakukan Bahkan saya bicara Di Bank Indonesia Beberapa Nggak sampai dua minggu yang lalu Dan salah satu hal Yang saya bicarakan Karena memang diminta Itu adalah Membicarakan mengenai Bagaimana membangun Sinergi Membangun kerja sama tim Di antara Generasi-generasi ini Gitu Dan salah satu Yang saya sampaikan itu Ya understanding Tapi understanding sendiri itu Belum tentu semua orang Mau understanding Karena yang kita inginkan Pahami aku dong Gitu Sementara Dulu Wah ini udah zaman bahola banget Dah Stephen Covey Almarhum Di dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People Beliau ngomong Seek first to understand Then to be understood Jadi pahami orang lain dulu Masukin kakimu Di dalam Sepatunya dulu Tapi kadang-kadang Termasuk saya juga Itu generalisasi itu muncul Dan saya cepat untuk menghakimi Dan menilai Tanpa betul-betul memahami Kenapa sih yang milenial sini Kok maunya Kalau disuruh Diminta untuk mengerjakan Satu proyek Kok nanya Why? Dulu kayaknya 20 tahun yang lalu Ngemanut aja Nggak usah tanya Why? Just do it Tongkat komandonya Mesti jalan Kenapa kok? Nah gitu loh Jadi understanding pak Itu sendiri tuh Kalau udah bisa sampai pada Tahap memahami Mengerti Contoh lah Di rumah suami dan istri Kalau suami bisa memahami Lima hal yang Paling penting Untuk istrinya saja Dan istri bisa memahami Lima hal yang Paling penting Untuk suaminya Wah itu bisa beda banget tuh Keluarga tuh Contoh Hai istri-istri Ibu-ibu yang sedang mendengarkan kita Taukah kita Bahwa hasil survei Membuktikan 80% Dari pria Di seluruh dunia Hal yang utama Dalam hidupnya adalah Respect and honor Pria itu bisa Sampai kepikiran Untuk membunuh Kalau dia tidak Mendapatkan Penghargaan Dan penghormatan Jadi kalau di rumah Dia tidak mendapatkan Penghargaan Dari istrinya Begitu ya Dan itu bisa Dengan cara apa Ketika apa yang dia minta Ditolak terus Itu bisa membuat Neraka dalam keluarga tuh Tapi hai suami Tau juga ke anda Bahwa ada satu hal Yang diinginkan oleh 8 Dari 10 wanita di dunia Apa itu Care And love Nah jadi Memahami saja Itu sudah tahap yang pertama Tetapi nanti Dari memahami Apakah kita mau Menyesuaikan diri Nah itu tahap yang kedua Oke Pak Cepi ma aman ya Aman pak Dingin terus Bandung Ya Harus saja Kebersamaan Yang mana pulangnya Sekali seminggu Bos Kita balik dulu Nanti kita sambung Di sesi terakhir Tetap bersama kami Kembali anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluhu Smart Motivation Kita sudah sampai Di sesi terakhir Dalam program Smart Motivation Bersama dengan Pak Eloy Zaluhu Dan juga tamu ngobrol kita Pada kesempatan hari ini Yang beliau jauh-jauh dari Bandung Jarang ketemu keluarga Seminggu sekali pulang Katanya Ada di Jakarta Untuk betul-betul menjadi Seorang Trainer and Consulted Aduh luar biasa Ini kontribusi beliau Terhadap bangsa ini Untuk Indonesia lebih baik Untuk Indonesia lebih baik Dan 10 kali lebih baik Dan bisa-bisa-bisa pastinya Amin Yaitu Pak Eloy Zaluhu Dan juga ada Pak Cofi M.A.C.T.M Beliau juga seorang Kandidat MBA Dari School of Business Management Institute of Technology Bandung Seorang Certified Teoscentric Motivator Pak Eloy Kita coba Singgung sedikit Berapa pertanyaan Ini saya coba baca cepat aja Pak Eloy ya Silahkan Ini dari Pak Aminullah Di Jagakarsa Kalau Pak Aminullah Bila begini katanya Ini sebuah tema pembahasan Sangat luar biasa Kita semua terdiam Untuk mendengarkannya Tentang bagaimana Culture perusahaan itu Perlu dibentuk Agar walaupun Banyak sekali fenomena-fenomena Millenials ini Tidak menghilangkan Kebudayaan dari perusahaan tersebut Terima kasih Pak Eloy Dan juga Pak Cofi Kemudian ini Pertanyaan masuk Kedua berikutnya No Name Dia bilang begini katanya Pak Eloy saya mau tanya Tentang karakter Atau budaya dari perusahaan Apakah memang ini Juga bisa diimplementasikan Ke perusahaan-perusahaan Yang sifatnya Lebih ke keluarga Ya secara cepat Pak sebetulnya Harus Pak Jangankan perusahaan Keluarga pun Mesti ada culture-nya Diri sendiri pun Mesti ada culture-nya Jadi my personal culture itu Akhirnya mesti muncul Culture itu dibangun Dari apa sih? Dari values Pak Jadi ada nilai-nilai inti Di sana Sehingga Kalau disebut Misalnya Eloy Maka ada Tiga nilai Yang harus keluar Dari hidupnya Pertama Credible Kedua Compatent Ketiga Kolaboratif Jadi seumur hidup Saya mesti Apapun yang kukerjakan Mesti Berhubungan dengan Tiga ini Kalau saya bilang Saya credible Tapi kalau ada perusahaan Misalnya Meminta training Tapi juga meminta kickback Saya mesti Menyuap sana Oh itu berarti Saya tidak hidup Sesuai dengan budaya saya Culture saya Justru Itu yang menjadi problem Di dalam perusahaan Karena perusahaan Mengatakan Ini ya Culture kita Yang dibangun Atas dasar Nilai-nilai Perusahaan kita Sementara Pribadi-pribadi Karyawan-karyawan Tidak punya Personal valuesnya Tidak punya Personal culturenya Sehingga Nanti Waktu dia mengadopsi Nilai dan culture Perusahaan Ternyata itu Hanya dia pakai Selama dia ada di perusahaan Dia pulang ke rumah Dia tidak menghidupinya Jadi pak Bisa banget Caranya hanya Ya nanti Kalau kita membantu Ya kita ketemu dengan Founders Kita ketemu dengan Owners Lalu kita wawancara Biasanya Ya Menurut bapak Selama 10 tahun Perusahaan sudah berjalan Itu sebetulnya Apa sih pak Yang menjadi Key success factornya Lalu 10 tahun ke depan Bahkan 100 tahun ke depan Menurut bapak Apa yang menjadi Nilai yang harus Dihidupi oleh Setiap orang Karena kalau Tiga nilai itu Dihidupi Oh dia sebutin Lalu kita Lalu akhirnya nanti Kita rangkum Kita berikan presentasi Kita gabungkan Kita lihat Karyawan Manager-manager Juga hal yang sama Sehingga akan muncul Yang namanya adalah Core values Dari perusahaan ini Dari core values Itulah Kita membangun Budayanya Gitu loh mas Tarin Oke Saya mau tanya dulu nih Ke Pak Cofi Apakah mungkin Dalam kehidupan Sehari-hari berkeluarga Mohon injinnya Pak Cofi ya Ini juga diaplikasikan gitu loh Dimana budaya keluarga Pak Cofi sendiri Begitu kuat Sehingga ketika Berangkat ke kantor Misalnya Atau aktivitas di organisasi Budaya itu juga Melekat gitu loh Di organisasi itu Ya jelas itu sih Pak Nah cuman Kadang-kadang Begini Pak Kalau yang Sudah terjadi Yang sudah ada sekarang Itu kan berarti sudah ada Culture-nya Pak Nah yang saya mau kita bilang Adalah Kita harus mau Berdiam dulu Sebentar Oke Dan berpikir Untuk masa yang akan datang Jadi cara berpikirnya Harus dibalik Pak Culture itu penting Makanya kita harus Bukan Kita harus Strategik dalam Membuatnya Pak Jadi Rethinking lagi Pak Apakah bener gak Core value ini Yang kita mau gitu Jadi saya gak akan bilang Bahwa satu culture ini terbaik Gak ada Pak Semua culture itu Ditentukan oleh foundersnya Mau kemana begitu Karena kita punya nilai Beda-beda Memang based on research ada Kalau kita ngambil perusahaan-perusahaan Multinasional company Misalnya Kereta api Garuda Perusahaan-perusahaan yang luar biasa Itu ya Kita bisa belajar sih Pak Tapi Kalau perusahaan Apa Perusahaan keluarga Itu kan yang nentukan foundersnya Pak Iya Nah Hanya Yang paling penting adalah Adaptif itu Pak Kemampuan kita untuk berpikir Apakah Ya seperti Pak Woi bilang Mampu gak sih Si budaya ini itu Long lasting gitu Mampu gak mempertahankan semuanya gitu Oke Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari Saya memang Dan ini juga memang Based on research gitu Pak Kalau di perusahaan kami Kita ada yang namanya Kalau ketemu itu Krep Apa namanya Tepuk Tos lah Tos gitu Nah memang waktu Kita jalanin Itu budaya biasa Pak Tapi ketika saya lihat Di researchnya Itu memang harus dilakukan Pak Jadi kalau memang Ya memang Orang-orang yang di luar sana Yang lebih berpendidikan Mereka based on research Pak Jadi salah satu Nomor satu itu memang harus Tos Pak Tos itu membuat kita engagement Pak Halo Pak Kan kalau di Indonesia kan Halo salaman Pak Nah itu juga ada Tapi kalau millennials kan Lebih cepat Dan juga lebih Gitu Nah itu penting Pak Oke Dari pada kita pelukan Cium Kanan cium Kiri kan ada juga Kalau bambuan gak apa-apa Kalau lagi Beda Oke Pak Eloy silahkan Kita rangkumkan Tiga menit terakhir Terima kasih Jadi semua listeners Dan sahabat sonora Tidak pernah habis Pembicaraan kita Tapi kita bisa teruskan Minggu depan Dan saya juga mau Mengajak teman-teman Yang menginginkan Menjadi seorang Certified Teocentric Motivator Itu tanggal 22 November Hari Selasa Itu tanggal merah Saya undang Untuk bincang Ngesantai lah Di sini Di Santika Di Hayang Buruk Gitu Jadi silahkan Hubungin ke nomor telepon Yang sudah disebutkan tadi Ya Di 0813 857 85704 Anda boleh bertanya Apa saja Mengenai training Menjadi Certified Teocentric Motivator Itu bagaimana Kita bincang santai saja Selama 3 jam Kalau gak salah itu Dimal dari jam 2 Sampai jam 5 Kita ngobrol-ngobrol Jadi silahkan Itu hanya bayar 250 ribu Itu untuk Anda Ngopi-ngopi saja lah Tambah teman Tambah informasi Jadi silahkan Karena kita batasi Untuk 30 orang Paling banyak Karena Memang kita tidak Mau banyak-banyak Jadi silahkan Bagi teman-teman Yang tanggal 1 Desember Kita sudah lebih dari 100 orang Masih mau bergabung Di dalam Teocentric Motivation Full day training Bersama dengan saya Dan Para CTMers Silahkan Masih ada kesempatan Sampai tanggal Pertengahan Atau Minggu ketiga Dari bulan ini Itu juga di nomor yang sama Di 0813 857 85704 Nah sebagai penutup Semua listeners Sahabat Sonora Kita sudah bicara mengenai Leadership and Culture Transformation Dan Ini harus dengan Sengaja Dibentuk Harus dengan Sengaja Disiapkan Karena Culture itu adalah Fondasi Kalau fondasinya kuat Maka Anda bisa membangun Apa saja di atasnya Tapi kalau fondasinya Tidak kuat Maka Anda hanya Menunggu waktu saja Semuanya akan rubuh Dan rontok Karena memang Perkembangan Dan persaingan Semakin menggila Seperti itu Dari saya Baiklah Kita belum Rangkupan total ya Karena masih ada Pembahasan terus Di minggu-minggu ke depan ya Gitu ya Pak Cefia Kita akan lanjutkan lagi Seingat saja Mau lalu sampaikan Ya Jadi Sebetulnya Yang paling penting itu kan Wisdom sih Pak Istilah kita kan Ada Data Knowledge Dan wisdom Wisdom itu adalah Pengertian Pak Jadi yang paling penting adalah Kita harus Wisdom Sadar Bahwa kita harus Berubah Pak Baiklah Oke Saya Daril Adam Saya Cufi Saya Eloy Zaluku katakan Yes I can Keep the smile Be the TEDxers Telah Anda ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku The one and only Theocentric Motivator Sales Training Expert And Performance Consultant Terima kasih Dan sampai jumpa Tidak